Kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua? Ada ya, ulangan pasal 14 ayat 22. Memang di dalam kitab kejadian itu sudah ada. Abraham memberikan kepada Melkisedek, juga Yaakob. Tapi itu sifatnya inisiatif mereka, belum menjadi hukum. Nanti pada zaman Musa, baru persembahan persepuluhan itu menjadi hukum. Yang masuk ke dalam hukum Taurat, ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Lalu juga di bilangan pasal 18 ayat 26. Haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu. Jadi ada. Saya memang, apa ya mungkin dari sejak menjadi seorang Muslim, tentu kita lagi berpikir ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Allah ya. Saya Alhamdulillah beberapa kali bisa umroh. Jadi salah satu kali saya ke sana itu saya minta sama Allah. Kalau boleh izinkan saya bangun satu ujian masjid itu sebagai apa ya, tanda saya. Sayangnya ya. Jadi di situ pula saya mendapat jawaban. Allah bilang, jangankan satu, 99 juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, di saat pendeta Esra Soru menuduh dan memfitnah semua muallaf itu bodoh. Tetapi di saat yang lain, pendeta Esra Soru itu masih membahas tentang perpuluhan. Apakah perpuluhan? Perpuluhan adalah persembahan dari jemaat kepada pendeta. Nah, kita akan tampilkan muallaf yang dituduh oleh pendeta Esra Soru bodoh tersebut. Yaitu kisah dari seorang muallaf yaitu Bapak Johari Zen. Yang notabene adalah yang punya JNE. Beliau itu sejak muallaf berkeinginan membangun 99 masjid. Hal apa yang bisa saya persembahkan kepada Allah? Itulah prinsip dari seorang muallaf ya. Berbeda dengan seorang pendeta yaitu Esra Soru yang masih sibuk membahas tentang perpuluhan. Prinsipnya sudah beda teman-teman ya. Kalau muallaf itu prinsipnya adalah apa yang bisa saya berikan kepada agama saya. Apa yang bisa saya persembahkan untuk Allah. Berbeda dengan para pendeta. Apa yang bisa saya dapatkan dari para jemaat saya. Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman baik mari kita simak videonya. Kenapa ada banyak orang muallaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan mana ada muallaf pintar? Kan bodoh semua? Ini ada dua pertanyaan yang intinya sama. Shalom Pak Pendeta Esra Soru. Saya N Giawa dari Riau mau tanya. Yang pertama, persepeluhan yang dilakukan oleh gereja apakah itu tuntutan salah satu hukum Taurat? Yang kedua, umat Kristus apakah boleh beriman hidup di bawah hukum Taurat? Pak Pendeta terus terang saya bingung. Karena di kalangan pendeta-pendeta ada pro kontra tentang persepeluhan. Apakah masih berlaku di zaman perjanjian baru? Ada yang bilang tidak berlaku lagi. Karena kita sudah hidup di zaman anugrah dan bukan di zaman Taurat. Bagaimana pandangan Pak Esra sendiri? Ya memang saya juga tahu ada pro kontra. Apakah persepeluhan yang dilakukan oleh gereja itu adalah tuntutan salah satu hukum Taurat? Apa yang saudara maksudkan dengan hukum Taurat? Karena istilah hukum Taurat sendiri digunakan dalam arti yang berbeda di dalam Alkitab. Kadang-kadang hukum Taurat itu bicara tentang 10 hukum. Hukum 1 sampai 10. Kadang-kadang hukum Taurat itu berarti 5 kitab Musa. Dan kadang-kadang hukum Taurat itu berarti seluruh perjanjian lama. Jadi digunakan istilah yang sama tapi dengan acuan yang berbeda, makna berbeda. Nah, kalau ditanya pengertian pertama 10 hukum, ya tidak ada. Dalam 10 hukum itu tidak ada urusan suruh berikan persembahan persepuluhan. Tapi di dalam pengertian yang kedua, yaitu 5 kitab Musa itu ada. Dalam pengertian yang ketiga, seluruh perjanjian lama ya lebih ada lagi. Nah, kalau dalam 5 kitab Musa dalam pengertian hukum Taurat yang kedua, itu ada ya. Ulangan pasal 14 ayat 22. Memang di dalam kitab kejadian, itu sudah ada. Abraham memberikan kepada Melkisedek, juga Yaakob. Tapi itu sifatnya inisiatif mereka. Belum menjadi hukum. Nanti pada zaman Musa, baru persembahan persepuluhan itu menjadi hukum. Yang masuk ke dalam hukum Taurat. Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Lalu juga di bilangan pasal 18 ayat 26. Haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Yakni persembahan persepuluhanmu. Jadi ada. Yakni persembahan persepuluhanmu. Jadi ada. Tapi Bapak justru yang kemudian baru mengenal Islam setelah beberapa tahun kemudian, justru punya visi itu, ini awalnya ide dari mana? Kalau membangun musjid itu, saya memang, apa ya, mungkin dari sejak menjadi seorang Muslim, tentu kita lagi berpikir ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Allah ya. Kita juga tahu tidak pernah cukup ya. Rezeki yang kita terima itu luar biasa banyak ya. Tapi alangkah baiknya, kalau memang kita bisa mempunyai program yang bisa juga menjadi apa ya, seperti persembahan untuk Yang Maha Kuasa, yang penciptakan kita. Jadi kepikirannya waktu itu, setelah umroh, apa, haji dan sebagainya, saya Alhamdulillah beberapa kali bisa umroh. Jadi salah satu kali saya ke sana itu saya minta sama Allah, kalau boleh izinkan saya bangun satu wajan masjid itu sebagai apa ya, tanda saya. Sayang dia, ya. Jadi di situ pula saya mendapat jawaban. Allah bilang, jangankan satu, 99 juga bisa. Lalu saya merasa, wah ini tugas. Jadi bukannya, saya memang minta untuk bangun satu masjid, tapi Allah malah memberikan, apa, menyarankan 99 pun bisa, bukankan satu. Jadi makanya saya berani untuk bangun 99, umurnya 68, bismillah. Awal itu, itu tahun 2004-2005 saya masih ke sana. 2004-2005 itu masjid pertama? Oh, bangunnya, bangunnya belakangan. Jadi setelah kembali dari situ, kan saya masih CEO, jadi kesibukan sebagai CEO, agak sulit gitu waktunya, wadah. Jadi kemudian setelah saya jadi komisaris 2016, 2016 saya jadi komisaris, waktu saya jadi lebih banyak, saya buat beberapa startup juga, saya harus ingat, harus ada sosialnya. Fisiknya apa? Ya udah bikin ngayasan dan bangun masjid. Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang rasa luar biasa. Hallelujah! Ya, teman-teman, bisa kita lihat di sini ya, perbedaan prinsip yang sangat mencolok. Jangankan prinsip murtadin, di sini kita bisa melihat pendeta Esra Soru masih membahas tentang perpuluhan. Ya, kita bisa menduga-duga, apakah para pendeta itu memang mengharapkan persembahan dari para jemaat-jemaatnya ketika membahas tentang perpuluhan tersebut. Jadi berbeda atau berbanding terbalik dengan prinsip dari seorang mu'alaf. Di sini kita bisa melihat kisah dari mu'alaf Bapak Juhari Zen yang netabene beliau ini adalah yang punya JNA. Sejak mu'alaf, sejak masuk Islam, Bapak Juhari Zen ini berkeinginan membangun 99 masjid. Kita dapatkan sebuah berita dari FIFA dengan judul Kisah Crazy Rich Mu'alaf Bangun 99 Masjid Saat Masuk Islam diunggah pada Sabtu 6 November 2021 dan sekarang sudah 2024. Ini sudah tiga tahun yang lalu ya. Kita berharap mudah-mudahan proyek dari Bapak Juhari Zen ini yang berkeinginan membangun 99 masjid segera terlaksana. FIFA, pendiri dan co-founder Paksel Juhari Zen menuturkan perjalanan spiritualnya selama mendalami Islam. Terlahir dalam keluarga non-muslim rupanya membuat pria asal Medan ini untuk mu'alaf dengan bertekad membangun 99 masjid. Nah, ini kisah inspiratifnya. Pria yang akrab di Sabat Juh ini besar dalam keluarga yang menganut agama Buddha. Beranjak remaja, Juh menempuh pendidikan di sekolah katolik. Keluarga Juh sudah menjadi pedagang Tionghoa sejak dulu yang membuatnya berani membuka bisnis sendiri. Sebagai pebisnis, kehidupan Juh tentu tak selalu berada di atas dan sukses. Faktanya, Juh pernah terlilit utang dan harus berjuang mengembangkan bisnisnya di tengah krisis order baru. Namun, Juh berhasil bangkit dengan membawa nilai-nilai Islam di dalam usahanya hingga membuat rezekinya tak habis-habis. Sebelum memeluk agama Islam, Juh yang masih merintis usaha itu mengaku kerap bermimpi diperlihatkan Jabal Rahmah. Itu merupakan sebuah bukit yang berada di Arofah. Di dalam sejarah tempat itu merupakan saksi bisu, pertemuan kembali Adam dan Hawa. Saat akhirnya memutuskan untuk mu'alaf atas izin Allah SWT, Juh bisa melihat tempat tersebut secara langsung. Aktu saya lihat Jabal Rahmah itu, saya ingat dengan pikiran saya, pernah bermimpi melihat itu, begitu ujarnya. Saya haji pertama, saya masih merinding di situ, saya baru ingat, ini benar agama saya. Saya tidak boleh main-main. Allah sudah berikan pemandangan imbuhnya. Lebih dalam, Juh menunturkan, agama Islam menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan di mimpinya, ia mengaku mendengar Allah SWT memintanya membuatkan 99 masjid. Hal itu yang memacunya membangun yayasan untuk menggagas pembangunan 99 masjid senusantara. Saya sebagai muslim itu jauh lebih tenang. Suatu kali saya kesana atau umroh, saya minta kalau boleh izinkan saya satu saja, membangun masjid. Di situ pula saya mendapat jawaban, Allah SWT bilang, jangankan satu, 99 pun juga bisa. Lalu saya berasa, wah ini tugas. Saya minta bangun satu masjid, tetapi Allah sarankan, 99 pun bisa. Makanya saya berani bangun 99 masjid di umur 68 imbuhnya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Salut untuk Bapak Johari Zen, yang notabene beliau adalah seorang mu'alaf, tetapi mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin membangun 99 masjid. Kita doakan untuk Bapak Johari Zen, mudah-mudahan istiqomah, dan cita-cita membangun 99 masjid, dimudahkan oleh Allah SWT. Demikian sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.